Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobidol tentang ini apa, AMD A-series, AMD A8 9600 APU, APU ya. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobidol lagi ngomongin kompon jadul dimana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di tahun ini 2021 atau mungkin beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobidol tentang ini apa, AMD A-series, AMD A8 9600 APU, APU ya. Ini seri desktopnya ya, bukan seri laptopnya. Jadi emang AMD A8 itu ada yang seri laptop dan ada yang seri desktop untuk PC dan untuk laptop. Cuma kita bakal bahas yang untuk PC-nya. Ya, untuk AMD A8 sendiri sebenarnya banyak serinya gitu kan bergenerasi-generasi. Ada yang A8 3000 sekian, 4000 sekian, atau mungkin sampai 6000 sekian, 7000 sekian. Cuma kita sekarang bakal bahas AMD A8 9600 aja yang udah pake socket A4 ya sama kayak Ryzen. Ya, langsung aja seperti biasa spesifikasi dulu ya. AMD A8 9600 memiliki 4 core dan GPU core-nya itu 6. Ya, ini bukan CPU core ya, GPU core-nya. CPU core-nya cuma 4. Dia memiliki base clock 3,1 GHz dan bisa di overclock dengan max boost clock-nya itu sampai dengan 3,4 GHz dan masih 28nm ya. Masih agak besar ini, agak jadul. TDP-nya juga terbilang sebenarnya rendah sih ya, cuma 65 Watt. Nah, disini harus diperhatikan computer core-nya ya. Computer core itu core keseluruhannya ya, bukan berarti seri A8 9600 ini punya 10 core CPU enggak. Jadi, dibagi 4 CPU dan 6 GPU. Dan dia, si AMD A8 9600 ini AM4 ya. Jadi, bisa kalian pasang di motherboard-motherboard yang kalian pake untuk Ryzen biasanya. Oke, RAM-nya sendiri dia support dual channel ya, memory controller-nya dual channel, dual channel. Memory controller-nya dual channel dengan sistem memory DDR4 sampai dengan 2400 MHz. Nah, yang kelebihan dari A-series ini adalah dia memiliki graphic card ya. Sorry, bukan graphic card. Graphic, jadi punya IGPU yang namanya IGPU Radeon R7 ya. Dengan graphic frekuensinya itu 900 MHz. Nah, si AMD A8 series ini dirilis tahun 2017 ya. 2017 saat ini bisa dibeli satuannya, cuma sebelumnya di 2016 itu dijualnya OM. Di mana kalian tuh harus beli satu PC paketan, satu gitu. Nah, merujuk dari website user benchmark yang membandingkan antara A8 9600 si AMD ini dengan Core i5-3470 ya. Kita bisa lihat di sini terlihat jelas kalau Core i5-3470 ini masih lebih unggul daripada AMD A8 9600. Yang mana kita lihat di sini, performa dari single core-nya aja itu i3-3470 itu jauh lebih unggul. Kelihatan ini sampai 38 persen, 39 persen daripada A8 9600. Dan juga performa multi core-nya juga si i5-3470 ini jauh lebih unggul daripada A8 9600. Padahal, kalau kita lihat dari segi umur, Core i5-3470 ini masih lebih jadul daripada AMD A8 9600 ini. Tapi Core i5-3470 ini masih lebih unggul di performa CPU ya, performa CPU-nya dibanding dengan A8 9600. Tetapi kalian harus ambil garis bawah, kalau AMD A8 9600 itu hadir bukan CPU saja, tapi dengan GPU. Yang mana pastinya ya, performa IGPU dari A8 9600 ini atau A8 seri manapun itu pasti akan lebih unggul daripada Intel HD grafiknya si Intel. Apalagi generasi-generasi yang lawas. Nah, sekarang kita lihat juga perbandingan A8 9600 ini dengan Athlon 200GE ya. Sebenarnya di pasaran ya, kedua profesor ini harganya itu sama, harusnya sama. Jadi kita bisa adil lah kalau kita membandingkan antara Athlon 200GE dengan AMD A8. Kita bisa lihat ke sini, kalau Athlon 200GE aja itu masih lebih powerful daripada si AMD A8 9600. Di sini kita lihat performa single core-nya 29% lebih cepat daripada si A8 9600. Dan performa yang menggunakan 4 core-nya juga 12% lebih cepat, lebih bertenaga daripada si core si A8 9600. Walaupun ya, Athlon GE ini sebenarnya 2 core 4 read. Dan AMD A8 ini 4 core 4 read. Tapi lebih powerful si Athlon 200GE ini. Dan juga kalau dilihat dari umur, sebenarnya ya kenapa AMD Athlon ini lebih powerful daripada si A8 9600 ya. Karena AMD Athlon dia memiliki micro arsitektur pokoknya keluarga Ryzen ya. Sedangkan AMD A8 ini masih ada bau-bau FX series. Jadi ya mungkin jadul atau gimana kan. Nah kita udah lihat nih perbandingan si AMD A8 9600 dengan i5-3470 dan juga Athlon 200GE. Berapa sih harga yang ditawarkan dari proyesser AMD A8 9600 ini? Sebenarnya kalau gue boleh bilang ya, harusnya AMD A8 9600 ini harganya ada di bawah Athlon 200GE. Jadi kalau harganya itu lebih mahal daripada Athlon 200GE, gue nggak rekomendasikan kalian untuk ngambil si AMD A8 9600 ini. Lagian juga kalau kalian punya motherboard AM4 lebih baik kalian ngambil Athlon 200GE aja atau mungkin Athlon 3000GE yang mana itu lebih powerful, lebih mantap daripada si AMD A8 9600 ini. Tapi kalau kalian ngebut banget ya, kalian sebenarnya bisa dapat di harga 600 kali ya ini ya, 620. Atau mungkin kalian bisa cari second-nya itu di harga 600 atau mungkin second-nya mana second-nya ya, ya sampai harganya 500 ya, harganya 500. Karena sampai harganya 500 ya, kalian bisa dapatkan juga harganya 500 ini ada yang jual 500, tapi kalian pintar-pintar juga nyarinya kalau kalian emang pengen ngambil AMD A8 9600. Jadi kalau harganya kalian nemu di atas dari Athlon 200GE ya, kalian mending ngambil Athlon 200GE. Atau mungkin kalau harganya itu sama, gue lebih rekomendasikan kalian untuk ambil Athlon 200GE. Yaudah harganya sekitar 500-600 ribuan ya, asal harganya kalian udah survei harga, harganya ada di bawah Athlon GE. Dan juga sebenarnya kalau harga 500 ini kalian juga bisa dapatkan prosesor yang lebih powerful yaitu Core i5-3470. Tapi kalian harus pertimbangkan juga kalau si AMD A8 9600 ini punya eGPU yang lebih powerful daripada si Core i5-3470. Tapi secara performa CPU i5-3470 yang harganya ya 11-12, 500 ribuan atau mungkin 400 ribuan itu lebih powerful daripada si AMD A8 9600 ini. Walaupun dia sudah, walaupun AMD A8 ini memakai memori DDR4 dan si i5 itu memakai memori-nya masih DDR3. Nah terus gimana sih performa yang dihasilkan dari AMD A8 9600? Terima kasih telah menonton! Ya itu dia AMD A8 9600. Prosesor yang punya eGPU menurut gue masih oke, cuma kalian harus ada beberapa pertimbangan sebelum membeli prosesor ini. Bang terus apa sih kelebihan dari AMD A8 9600 ini? Menurut gue kelebihannya itu cuma satu ya, cuma satu dimana AMD A8 9600 ini punya eGPU yang menurut gue bisa dipertimbangkan. Ya walaupun gue nggak bilang itu bagus banget atau jelek banget, enggak cuma bisa dipertimbangkan eGPU-nya. Udah itu aja. Kekurangannya menurut gue ada pada performa CPU-nya yang mana, CPU-nya itu dia lebih slow daripada prosesor-prosesor lain yang keluar pada zamannya. Bahkan prosesor yang udah lebih dulu hadir aja masih bisa lebih powerful daripada si AMD A8 9600 ini. Dan juga kalau kalian punya AMD A8 9600 ini, dia terkenal dengan overheat-nya ya. Agak panas, agak panas gitu. Gue nggak bilang panas, cuma agak sedikit lebih panas. Atau mungkin lebih panas atau gimana, pokoknya lebih panas ya. Daripada prosesor-prosesor pada umumnya. Jadi kalian, jadi ini sejenis sama FX ya yang mengeluarkan panasnya itu berlebihan. Jadi kalian harus siap-siap juga kalau kalian pengen ngambil si A8 9600 ini. Nah terus menurut abang nih, apakah AMD A8 9600 ini masih layak dipakai di 2021 ini? Gue jawabannya satu ya, tergantung. Kalau kalian itu emang nggak mau beli VGA Car dan emang pengen nge-budget banget dan dapet harganya murah ya menurut gue masih worth it aja sih ngambil A8 9600 ini. Cuma kalau kalian ini pengen perform yang bagus dan kekuatan CPU-nya yang bagus gitu kan, kayaknya AMD A8 ini kurang direkomendasikan. Jadi layak atau tidak, itu tergantung dari kalian dan kebutuhan kalian ya. Nah terus bang, prosesor ini sebenarnya kalau penggunanya untuk kantor gimana bang? Penggunanya untuk kantor ya, gue bisa bilang ini masih oke sih digunakan untuk kantor. Melihat karena TDP-nya itu lumayan rendah, ya sebenarnya nggak rendah juga. Cuma ini udah bisa dibilang oke lah karena cuma 65W dan juga dia udah punya EGPU yang mumpuni. Jadi saat kalian di kantor itu kan pengen iseng-iseng ngedota dikit atau mungkin ya nge-game-game ringan atau pengen hiburan sebenarnya udah oke. Karena EGPU-nya ini si AMD R7-nya ini Radeon R7-nya udah bisa kalian adalkan kalau untuk game-game ringan dan segala macem. Terus kalau untuk main game bang, untuk main game ya? Kalau kalian main gamenya itu game-game kompetitif yang emang kalian juga resolusinya di 720p atau mungkin ya nggak begitu peduli dengan resolusi. Ini menurut gue masih bisa kalian andalkan. Cuma ya tau dirilah, ya untuk ngejar playable menurut gue sih ini masih bisa kalian andalkan di 720p ya. juga mengejar playable bukan berarti mengejar yang rata kanan atau mungkin resolusi yang tinggi atau ya seperti itu. Nggak intinya kalau kalian ngejar playable, gue bisa bilang ini oke di game-game kompetitif. Tapi kalau game-game triple E bang atau sejenisnya, menurut gue kurang ya kurang direkomendasikan untuk kalian yang bermain game triple E. Karena ini CPU-nya kurang bertenaga ya. Jadi untuk gaming itu tergantung dari penggunaan kalian. Terus bang bang, apakah AMD A8-9600 ini oke dibuat video edit dan render tanpa menggunakan VGA card? Mau menggunakan VGA card atau tanpa VGA card? Nah, keduanya gue nggak rekomendasikan A8-9600 ini untuk produktivitas. Kenapa? Ya karena kurang inilah, kurang bertenaga lah intinya. Kalau kalian untuk produktivitas, mending kalian ambil Athlon 200GE yang lebih mantap gitu kan. Nah, kapan sih kita harus beli AMD A8-9600 ini? Ya tergantung kalau emang harganya itu ada di bawah, jauh di bawah Athlon GE. Ya kalian boleh lah ambil AMD A8-9600 ini. Cuma kalau harganya sama atau mungkin beda-beda dikit doang, mending kalian ambil Athlon 200GE atau mungkin Athlon 3000GE. Dan juga ambil kalau kalian itu, yang pertama harga ya. Yang kedua emang mau mengandalkan IGPU dari AMD A8-9600 ini. Karena ini bisa banget diperhitungkan untuk penggunaan-penggunaan ringan. Apalagi kalau kalian pengen game-game usil aja yang sebenarnya penggunaan kalian tuh nggak berat-berat banget. Mungkin cuma ngetik apa segala macam ini menurutnya masih oke sih. Dan jangan beli jika kalian, ya itu kalau harganya sama kayak Athlon GE, dan juga kalau kalian tuh berharap, berekspektasi berlebihan tentang AMD A8-9600 ini kan. Itu jangan dibeli. Karena ini bakal kecewa kalian. Nah, terus bang, seumpama gue punya AMD A8-9600 ini. PGA card apa sih yang paling pas buat AMD A8-9600 ini? Nggak usah beli PGA card. Nggak usah beli PGA card kalau kalian punya AMD A8-9600, pengen beli PGA card. Kalian jual prosesor ini, kalian beli prosesor baru. Entah itu Ryzen 1200, atau mungkin Athlon 3000G, atau mungkin yang lainnya. Karena ini socket-nya sama, AM4. Setelah kalian beli prosesor itu, juga kalian beli PGA card. Pokoknya jangan sandingkan si AMD A8-9600 ini sama PGA card. Karena pertama, CPU-nya loyo. Nanti disandingkan sama GTX 1050 aja, ini bakal bottleneck. Yang kedua, sayang ada IGPU-nya gitu loh. Jadi kalau kalian itu punya si prosesor ini, yaudah nggak usah pakai PGA card. Begitu, ya. Ya, itu dia pembahasan kita tentang AMD A8-9600. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman kalian juga punya pertimbangan dan punya masukan tentang AMD A8-9600. Dan kalau kalian tidak suka videonya, jangan dislike. Terima kasih sudah menonton GONOMTEK. And always, see you next time. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!